Halo, jumpa lagi dengan saya Sambutani Manik Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan kawan-kawan semua Tentang bagaimana cara membuat buah jagung manis menjadi besar Dan isinya padat tidak berlobang Nah inilah tanaman jagung manis yang saya tanam Dimana umurnya kurang lebih 52 hari setelah tanam Jagung manis yang saya tanam ini adalah jagung manis Bonanza F1 Capanah Merah Pertumbuhannya sangat sumber, luar biasa semua Hampir merata Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman Tentang bagaimana supaya tanaman jagung manis ini menghasilkan buah yang besar dan isinya padat Jadi perlu kita lakukan beberapa cara Yang pasti cara pertama adalah Perawatan yang teratur seperti pengupukan yang teratur Penyiraman jika musim kemarau Begitu juga pengendalian hama seperti penyemprotan Penyemprotan obat-obatan Dan pembersihan Dan gulmah maupun rumput pada jagung manis ini Ini harus kita lakukan dengan teratur Supaya mendapatkan tanaman jagung manis yang tumbuh subur Nah itu yang paling utama Dan selanjutnya Setelah mulai berbunga Atau menghasilkan buah Nah disitu harus kita lakukan lagi Trik atau cara Supaya tanaman jagung manis ini menghasilkan buah yang besar Nah seperti ini contohnya buahnya Untuk jagung manis Buah yang kita pelihara Adalah buah yang paling atas Contohnya ini Buah pertama Dan buah yang kedua Kadang jagung manis ini ada juga yang buahnya sampai tiga Tergantung tingkat kesuburan tanaman jagung manis Tetapi pada intinya yang kita pelihara cukup Buah yang paling atas Nah supaya buah jagung manis ini menjadi Besar dan isinya padat Langkah-langkah yang kita lakukan adalah Melakukan pemangkasan Daun jagung manis ini Dan melakukan pemanenan jagung muda ini Jagung muda atau jantin Nah itu yang kita lakukan Jadi caranya Tinggal kita pangkas seperti ini Kita pangkas daun jagung manis ini Mulai dari bawah sampai batas Jagung muda Dan kita lakukan Pemanenan jagung muda ini Dimana pemanenan jagung muda Bisa kita lakukan setelah rambutnya ini Atau bulunya ini sudah keluar Nah disitu waktu yang tepat Bisa kita lakukan pemanenan Nah seperti ini contohnya Nah ini hasilnya Setelah kita lakukan pemangkasan Malaupun pemanenan Jagung muda atau jantin Jadi seperti ini contohnya Nah inilah yang kita pelihara Untuk kita jadikan buah jagung manis Jadi kita lakukan pemangkasan Malaupun pemanenan Buah Buah jagung manis yang muda Atau jantin Nah kita lakukan seperti ini Kita pangkas Dimana pemangkasan ini Kita lakukan Supaya nutrisi pupuk Yang kita berikan Langsung diserap Pada jagung manis Yang akan kita pelihara Nah seperti ini contohnya Nah setelah dua minggu yang lalu Saya lakukan pemangkasan daun Malaupun pemanenan Jagung muda atau jantin Pada tanaman jagung manis ini Inilah perkembangan Dan hasil Hasilnya Pertumbuhannya merata semua Dan buahnya sangat besar-besar Seperti ini Dimana manfaat pemangkasan daun Dan pemanenan jantin Maupun jagung muda Bertujuan untuk menjadikan Buah jagung ini Menjadi besar Dan isinya padat Seperti ini Nah seperti ini contoh Jagung manis Isinya padat Dan besar-besar Buahnya merata semua Nah Untuk umur saat ini 70 hari setelah tanam Dan pemanenan sudah bisa Kita lakukan Jadi itulah manfaat Kegunaan Kita melakukan pemangkasan daun Maupun Pemanenan Jagung muda atau jantin Dimana tujuannya untuk menjadikan Buah jagung manis ini Menjadi besar-besar Dan isinya Padat Jadi cukup sekian video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya